Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di Pertanakan Kambing Barukah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralama di Desa Ngedong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blura Jawa Tengah kegiatan apa yang akan direview ikuti terus konten kami ini dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini mohon bantuannya untuk di subscribe like share dan komen serta di aktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe like share dan komen di ucapkan terima kasih teririm doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan diberi kesehatan serta dilatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Begis pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi pengalaman dalam puternak kambing ya terutama yang bergerak dalam bidang penangkaran atau breeding yang ingin kami sampaikan ini guys ya pada sahabat-sahabat semuanya bahwa di kandang kami ini saat ini pada periode tahun 2024 ini ya 2024 mulai dari bulan Januari lah sampai dengan awal September ini ya kurang lebih ya anggap saja 9 bulan 9 bulan jalan ini ternyata dari kambing indukan yang ada di tempat kami ini yang melahirkan anak ya cempe ini ternyata periode ini sebagian besar ya guys ya sebagian besar itu lahir betina guys sebagian besar betina dari hitungan kami itu yang ter terbatat itu 20 ekor itu betina 10 ekor itu jantan ya jadi separuhnya guys separuhnya yang jantan itu separuhnya ya 30% lah 30% nya itu jantan 70% nya betina jadi sebagian besar betina nah ini kalau bisa ya harapannya kalau minta ya kalau bisa ya jantan guys ya karena kita akui bahwa harga kambing jantan itu lebih mahal tapi mau apa dikatai guys ya sebagian besar itu yang keluar itu betina ya kita syukuri aja Alhamdulillah yang penting berkembang semuanya tergantung kepada yang di atas ya kita hanya berusaha aja tapi barangkali mungkin ada pengalaman dari sahabat-sahabat semuanya ada tipnya untuk bisa menghasilkan anak-an yang jantan itu seperti apa ya kalau di tempat kami ini karena kawinnya secara alami ya secara alami karena kita koloni kandangnya itu kita koloni kita koloni satu koloni itu kita beri pejantan satu seperti contohnya ini nah ini satu pejantan untuk mengawini sekitar 13 ekor kemudian yang disana juga sama seperti itu kondisinya satu pejantan mengawini sekitar 10 ekor sehingga mereka auto kawin ya kalau ada kambing betina yang yang birai otomatis yang jantan akan tahu kemudian dikawini misalnya terjadi pembuahan bunting kemudian di tempat ini juga kambing betina kita itu bunting sampai lahiran baru setelah itu kita turunkan sehingga kita tidak bisa men-setting mau dikawinkan pada pagi siang atau malam hari karena informasi yang kami peroleh tapi belum 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 akurat ya mengada cara-cara tertentu untuk bisa mencetak kambing jantan itu dikawinkan pada sore sampai malam hari kalau pagi sampai siang itu kalau dikawinkan kemungkinan besar akan lahir betina itu secara ilmiahnya kami belum bisa memastikan itu hanya baru sebatas yang kami dengar kami ketahui tapi kenyataan secara ilmiahnya secara ilmu kami belum mengetahui tetapi kalau menurut cerita juga pengadari apa namanya kondisi kambing betina itu ketika kondisi rahimnya atau ketika bira itu banyak unsur asamnya itu kemungkinan akan akan lahir betina tapi kalau unsurnya basah itu akan lahir jantan atau terbalik kami kurang kurang begitu paham ya masalah itu tapi yang jelas kondisi asam dan basah pada indung telur atau pada rahim kambing betina ketika masa bira itu akan berpengaruh besar terhadap nanti anak yang akan dilahirkan nanti apakah jantan atau betina kalau jantan kondisi kambing itu kemungkinan seperti yang kami sampaikan tadi mengandung unsur basah atau asam unsur asam atau basah itu juga ditentukan oleh waktu pada pagi hari sampai siang itu unsurnya asam atau basah kemudian sore hari sampai malam itu yang keluar itu unsur asam atau basah tadi sehingga ketika terjadi pembuahan pada saat itulah kondisi rahim itu asam atau basah akan menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan seperti itu itu menurut keterangan yang saya terima tapi secara ilmiahnya kami belum membaca secara lengkap nanti kemungkinan kalau ada kesempatan nanti coba kita tanya atau membaca tentang kondisi kambing agar bisa lahir anak jantan bisa lahir anak betina yang berkaitan dengan kondisi rahim dari kambing betina itu yang asam atau yang basah itu pada malam sore atau pagi atau siang hari seperti itu nanti akan kita cari referensinya mudah-mudahan ada waktu ada kesempatan dan ketemu bukunya ketemu teorinya sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai acuan tapi yang jelas di tempat kami ini alami kawinnya alami sehingga lost suka-suka karena kawinnya secara otomatis mau pagi mau siang mau sore mau malam ya silahkan karena kita buat koloni sehingga kalau kambingnya ini birai pagi kalau pejantannya baru mengh ya mungkin ya terjadi pembuahan kalau siang sore malam ya seperti itu sehingga kita tidak bisa menentukan di kawinan pagi siang atau malam hari seperti itu guys pembahasannya sehingga ya alhamdulillah kita syukuri untuk tahun ini tahun 2024 sampai dengan bulan September ini anak-anak kambing yang lahir di kandang kita itu sebagian besar hampir 70% itu betina betina enggak betina sementara yang jantan hanya 30% saja ini sementara sampai dengan bulan September karena di blok yang lain itu masih banyak yang bunting seperti ini juga masih menunggu lahiran ini sudah bunting tua ini ini seperti ini ini sudah bunting tua tinggal menunggu lahiran ya yang di blok sana itu juga banyak yang masih menunggu lahiran kemudian di sebelah timur ini juga masih banyak yang bunting nah ini juga doro-doro kita yang sudah bunting nah ini juga tinggal menunggu lahiran saja mudah-mudahan yang periode September Oktober November sampai Desember akhir tahun 2024 mudah-mudahan banyak yang lahir yang jantan mudah-mudahan ini permohonan kita permintaan kita tetapi apapun hasilnya kita syukuri mau jantan betina yang penting sehat ya baik guys saya kira demikian dulu liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat sebelum kami akhiri apabila dalam liputan ini ada salah kata salah kalimat dari kami serta kurang sempurna dalam pengambilan gambar dan video kami mohon untuk dimaafkan dan sebelum kami akhiri selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim jangan lupa untuk sholat sekian wabillahi taufiq al-idihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam larit dari blora terima kasih selamat menikmati